Kitab Esther, Pasal 8 Perintah Raja untuk menolong orang Yahudi Pada hari itu Raja Ahasuerus memberikan kepada Ratu Esther, semua milik Haman, musuh orang Yahudi itu. Esther berkata kepada Raja bahwa Mordecai sepupunya. Kemudian Mordecai datang menghadap Raja. Raja telah mengambil kembali cincin dari Haman dan memberikannya kepada Mordecai. Kemudian Esther menempatkan Mordecai menjadi pengawas harta Haman. Esther berbicara kembali kepada Raja sambil sujudi depan kakinya dan mulai menangis. Ia memohon kemurahan Raja untuk membatalkan rencana jahat Haman orang Agak itu. Haman telah berencana menyiksa semua orang Yahudi. Kemudian Raja mengulurkan tongkat emas kerajaannya kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan Raja. Kemudian dia mengatakan, Jika Tuhan ku berbaik hati terhadap aku dan berkenan kepada Tuhan ku, tolonglah lakukan hal ini terhadap aku. Lakukanlah itu jika hal itu baik menurut pendapatmu. Jika Raja senang terhadap aku, keluarkanlah perintah untuk menarik semua surat Haman. Haman, orang Agak, berencana membinasakan semua orang Yahudi di seluruh provinsi. Dan dia telah mengirimkan perintah untuk melakukan hal itu. Aku memohon kepada Raja, karena aku tidak mampu melihat hal yang mengerikan itu terjadi atas bangsaku. Aku tidak sanggup melihat keluarga ku dibunuh. Raja Ahasueros menjawab Ratu Esther dan Mordecai, orang Yahudi itu. Inilah yang dikatakan oleh Raja. Karena Haman telah melawan orang Yahudi, aku telah menyerahkan milik Haman kepada Esther. Dan tentara aku telah menggantung dia pada tiang gantungan, sebab ia ingin membunuh orang Yahudi. Sekarang, tulislah perintah yang lain dengan kuasa Raja. Tulislah yang perlu untuk menolong nama orang Yahudi. Apa saja yang kau pandang perlu? Meteraikanlah dengan cincin kerajaan di atasnya. Suatu perintah yang ditulis atas nama Raja dan dimeteraikan dengan cincin kerajaan, sebenarnya tidak dapat lagi dicabut. Dengan segera para sekretaris istana dipanggil, tepat pada hari ke-23 bulan 3, yaitu bulan Siwan. Para sekretaris menuliskan perintah baru itu sesuai dengan yang diperintahkan Murtiha'i. Perintah itu ditujukan kepada semua orang Yahudi, para pemimpin, para gubernur, dan para pembesar daerah di 127 provinsi. mulai dari India sampai ke Etiopia. Surat-surat itu ditulis dalam bahasa masing-masing provinsi, dan mereka menerjemahkannya ke dalam setiap bahasa suku. dan perintah itu telah ditulis kepada orang Yahudi dalam bahasa dan tulisannya sendiri. Murtiha'i menulis perintah itu atas nama Raja Ahasuerus dan memeteraikannya dengan cincin kerajaan. Dia menyuruh para utusan mengirim surat-surat itu dengan naikuda yang tangkas kepunyaan raja. Perintah Raja dalam surat itu berbunyi demikian. Orang Yahudi di setiap kota dapat berkumpul bersama-sama untuk membela dirinya. Mereka berhak menghancurkan, membunuh, dan membinasakan semua tentara dari kelompok bangsa dan wilayah manapun yang mau menyerang orang Yahudi, baik anak-anak maupun perempuan mereka. Bahkan dapat merampas harta milik mereka. Hal itu berlaku pada hari ke-13 bulan 12, yaitu bulan Adar di semua provinsi Raja Ahasuerus. Tembusan surat perintah itu diterbitkan sebagai undang-undang yang berlaku bagi semua provinsi yang diumumkan kepada semua orang supaya orang Yahudi bersiap-siap melawan musuhnya apabila diserang. Para utusan itu berangkat secepatnya dengan mengendarai kuda kerajaan atas perintah raja. Undang-undang itu diumumkan juga di wilayah istana Susan. Mordecai keluar dari istana dengan berpakaian kerajaan berwarna biru dan putih yang dibuat dari kain lainan dan mengenakan mahkota emas yang besar. Kota Susan pun bersorak-sorai dan bergembira menyambutnya. Itu merupakan hari yang berbahagia bagi orang Yahudi. Mereka merasa gembira dan bahagia. Di setiap provinsi dan kota di mana saja undang-undang raja diumumkan. Orang Yahudi bersuka cita, berbahagia, dan berpesta. Dan banyak orang setempat menjadi orang Yahudi karena merasa takut kepada orang Yahudi. Bersambung Terima kasih.